Luhut Binsar, Panjaitan, dan Prabowo Subianto adalah petinggi militer di jaman Orde Baru yang masih terus tampil sebagai pejabat eksekutif di era pemerintahan sekarang. Semuanya berkat sepak terjang mereka masing-masing di masa lalu, keduanya juga cukup dekat sebagai senior dan junior. Karena sama-sama pernah berdinas di Kopassus. Namun jangan lupa, di atas mereka masih ada yang lebih senior namun sudah jarang tampil di depan publik. Dia adalah Wiranto, toko yang akan kita bahas dalam Polemik Transformasi kali ini. General Angkatan Darat berusia 75 tahun. Wiranto lahir di masa awal kemerdekaan pada 4 April 1947 di Yogyakarta. Ayahnya RS Wiro Wiyoto adalah seorang guru SD dan ibunya bernama Suwar Sija. Wiranto adalah anak ke-6 dari 9 bersaudara yang baru berusia 1 bulan saat keluarganya memutuskan pindah ke Boyolali karena khawatir dengan rencana penyerangan Belanda ke Yogyakarta. Boyolali bisa dibilang jadi tempat Wiranto tumbuh dewasa. Namun karena jaraknya yang dekat, SMA Negeri 4 Surakarta justru jadi kota pilihannya untuk menempuh pendidikan. Dia tamat pada 1964, sebelum akhirnya lanjut di Akademi Militer Nasional dan lulus pada 1968. Dari situlah ada jarak kira-kira 7 tahun sampai akhirnya Wiranto bertemu dengan Rugaya Usman, perempuan yang dianikahi pada 1975, kemudian memberinya 3 anak, Lia, Maya, dan Zainal yang meninggal pada Mei 2013 saat studi di Afrika Selatan karena penyakit yang sampai sekarang masih dirahasiakan. Ketua sendiri, selepas Akademi justru menghabiskan masa dinas militernya di Sulawesi Utara, jauh dari pusat kekuasaan Indonesia. Kesetuan tugas awalnya adalah Korps Kecebangan Infantri pada 1968. Di sana ia menanjak dari Komandan Platon hingga menjadi Komandan Batalion pada tahun 1982. Kemudian diangkat sebagai Karoteknik Ditban Pusentip pada 1983, Kadep Milnik Pusentip pada 1984. Setelah itu, dia mulai menghabiskan banyak waktu di Komando Strategis Angkatan Darat atau Kostrat dari menjabat Kas Brigip 9 Kostrat pada 1985, lalu Wakil Asisten Operasi Kas Kostrat pada 1987. Kemudian dari situ, Wiranto jadi Asisten Operasi Kas Divip 2 Kostrat pada 1988, hingga akhirnya diangkat jadi Ajudan Presiden Republik Indonesia selama rentang 1989 hingga 1993. Ini jabatan penting yang menentukan masa depan karir Wiranto. Karena menurut pengakuannya sendiri, 2 Panglima Angkatan Darat, 3 Kepala Stap Angkatan Bersenjata, dan 2 Kapolri di masa Soeharto, semuanya pernah menjabat sebagai Ajudan Presiden. Dan memang benar, setelah masa tugasnya sebagai Ajudan selesai, Wiranto diangkat jadi Kas Damjaya pada 1993, kemudian hanya butuh setahun, hingga akhirnya naik jabatan jadi Pang Damjaya pada 1994, lalu butuh 2 tahun untuk mencapai jabatan Panglima Komando Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat pada 1996. Posisi ini hanya dia pegang selama setahun, karena setelahnya Wiranto harus duduk di kursi yang lebih tinggi, sebagai Panglima Angkatan Bersenjata atau Pangap RI pada 1997. Kemudian diangkat jadi Menteri Pertahanan Keamanan pada 1998, sampai jadi Panglima TNI pada 1999. Ini adalah jabatan terakhirnya di militer. Karena itu, setahun sebelumnya, pada 1998, dia mengambil tanggung jawab sebagai anggota Dewan Pembina Partai Golongan Karya atau Golkar, serta sempat jadi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan di tahun 2000. Sebelum akhirnya, pada Agustus 2003, Wiranto memutuskan maju dalam pencalonan presiden dalam Konvensi Nasional Golkar. Lawannya saat itu adalah Akbar Tanjung, Prabowo Subianto, Abu Rizal Bakri, Surya Paloh, Yusuf Kalla, dan Sultan Hamengku Buwono IX, dan Nur Halus Majid. Dua nama terakhir mundur dari pencalonan pada April 2004. Sedangkan Yusuf Kalla meninggalkan partai untuk maju dalam pilpres sebagai wakil dari Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi, lawan yang tersisa hanya beberapa nama saja. Kondisi ini jelas menguntungkan bagi Wiranto, karena pada pemungutan suara putaran pertama, namanya berada di urutan kedua setelah Akbar Tanjung dengan 137 berbanding 147 suara. Namun di putaran kedua, keadaan berbalik total. Wiranto menang telak melawan Akbar Tanjung dengan perolehan 315 berbanding 227 suara. Dan ini praktis, membuatnya resmi jadi calon presiden mewakili Golkar. Itu bukan jalan yang mulus tentu saja, sebab nama Wiranto tidak sepenuhnya bersih. Setahun sebelum pencalonan, dia didakwa sebagai pelaku utama dalam kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Timur Leste selama medio 1999. Makanya untuk membersihkan citra, dia memilih Solahuddin Wahid sebagai wakilnya, adik mantan presiden Abdurrahman Wahid yang dikenal punya jasa besar terhadap perkembangan HAM di Indonesia. Hal ini sekaligus dilakukan untuk menggait masa Islam dari NU dan PKB. Namun, itu bukan strategi yang bisa disebut berhasil, karena pada hari pemilihan 5 Juli 2004, Wiranto dan Solahuddin hanya meraih 22,19 persen suara, menempatkan pasangan ini dalam urutan ketiga, di belakang pasangan SBYJK dan Megawati Hashim. Akibat kegagalan ini, Wiranto akhirnya memutuskan hengkang dari Golkar, kemudian mendirikan Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura pada 2006. Disinilah dia menjadi ketua umum sampai 2019. Dan partai itu juga yang jadi kendaraannya saat maju sebagai wakil presiden dari Yusuf Kala dalam Pilpres 2009. Seperti kita tahu, mereka berdua kalah telat dalam pemengutan suara. Namun, Wiranto tidak menyerah. Pada Juli 2013, dia kembali maju sebagai calon untuk Pilpres 2014 dengan menunjuk taipan media Hari Tanu Sudibyo sebagai wakilnya. Tapi, karena kinerja partainya cukup buruk menjelang pemilihan, dia akhirnya banting setir jadi pendukung Joko Widodo. Ini keputusan yang benar, karena seperti kita tahu, Jokowi menang telat dan itu memberi Wiranto tiket untuk kembali dalam kursi pemerintahan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada 2016. Berkat jabatan barunya itulah, kita jadi tahu lewat LHKPN per 31 Maret 2019, periode tahun 2018, kalau sang jeneral ternyata cukup kaya dengan total harta senilai 542 miliar rupiah yang terdiri dari 56 tanah dan bangunan. Properti ini tersebar di Bogor, Jakarta, Lebak, Jember, Gorontalo, dan Tangerang dengan nilai keseluruhan mencapai 276 miliar sekian-sekian. Kemudian ada alat transportasi dan mesin yang mencapai 915 juta rupiah yang terdiri dari motor Harley Davidson tahun 1999 seharga 125 juta rupiah, lalu mobil Toyota Alphard tahun 2015 seharga 700 juta rupiah, dan mobil Toyota Kijan tahun 1997 seharga 90 juta rupiah. Gorontalo juga diketahui memiliki harta bergerak lain senilai 17,3 miliar rupiah, lalu surat berharga senilai 15,6 miliar rupiah, kemudian kas dan setara kas senilai 114 miliar sekian-sekian, serta harta lainnya senilai 117,325 miliar sekian-sekian. Seluruh jumlah kekayaan ini jelas meningkat tajam jika dibandingkan dengan LHKPN sebelumnya yang terakhir dilaporkan 2004 untuk pencalonan presiden, di mana saat itu total kekayaan Yuranto hanya 46,21 miliar rupiah. Namun terlepas dari kekayaannya yang terlalu besar untuk ukuran pejabat negara, tentu tidak ada alasan untuk mencelanya dalam urusan tanggung jawab. Karena jika dilihat ke belakang, saat mengisi berbagai jabatan dalam Federasi Bulu Tanggis Indonesia, mulai dari Ketua Umum hingga Dewan Kehormatan, tidak bisa disangkal, PBSI memang sukses meraih 161 gelar juara internasional sepanjang 2017 hingga 2020. Penghargaan militer jeneral satu ini jelas tidak usah ditanyakan. Untuk lencana dan medali nasional, dia punya bintang Mahaputra Adi Pradana, bintang Dharma, bintang Yudhadarma Utama, bintang Kartika Eka Paksi Utama, bintang Jalasena Utama, bintang Suwabwana Paksa Utama, hingga bintang Bayangkara Utama. Piranto juga punya bintang Yudhadarma Pratama, bintang Kartika Eka Paksi Pratama, bintang Yudhadarma Naraya, bintang Kartika Eka Paksi Naraya, bintang Veteran, Satya Lancana Kesetiaan, Satya Lancana Seroja, Satya Lancana Wirakarya, Satya Lancana Duidya Sista, kemudian untuk penghargaan dari negara lain, Piranto punya Cross White Decoration of the Cross of Military Merit yang didapat dari Spanyol. Lalu ada juga Order of Orange Nassau dari Kerajaan Belanda, Kemudian Pingat Jasa Kemilang dari Pemerintah Singapura, Darjah Paduka Keberanian Layla Terbilang dari Kerajaan Brunei Darussalam, serta Darjah Panglima Mangku Negara dari Persemakmuran Malaysia. Lalu bagaimana kabar Wiranto sekarang? Toh dia sudah jarang tampil di depan publik, serta tidak lagi menduduki posisi menteri. Jawabannya adalah tidak kemana-mana, dia masih berada dalam lingkaran istana. Tepatnya sebagai ketua Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Pres yang dipilih langsung Presiden Joko Widodo untuk periode 2019 dan 2024. Kamu ingat peristiwa penusukan di Pandeglang 3 tahun lalu? Saat itu, Wiranto sudah menduduki jabatan ini. Terima kasih telah menonton!